Seorang petugas dikumpul binatang Sinkazu, kota Sinkawang, Kalimantan Barat, tewas seusah diserang oleh dua ekor harimau yang lepas dari kandangnya. Hingga saat ini petugas terkait masih berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap harimau tersebut. Korban bernama Ferry Darmawan, 47 tahun, dikita merupakan pawang yang biasa memberi makan para harimau tersebut. Di Kutubai Kompas.com, juri bicara Sinkazu, LK, saat dikonfirmasi pada Jumat 5 Februari menuturkan korban diserang oleh harimau saat berupaya mencegah hewan buas itu keluar kandang. Jenasah korban kemudian sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kedua harimau Sinkazu itu dilaporkan lepas pada Jumat sore kemarin. Menurut pihak kebun binatang, kedua harimau itu lepaskan hujan teras yang mengibatkan longsor di kawasan kebun binatang. Longsor tersebut mengibatkan lubang di sekitar kandang yang membuat harimau bisa keluar. Saat ini, pihak kebun binatang dibantu sejumlah pihak terkait lainnya, masih mencari keberadaan harimau. Kapolsek Singkawang Ibtur Ronald Napitupulu mengatakan dirinya sudah mengerahkan sejumlah anggota untuk ke lokasi kejadian guna membantu proses pencarian. Ronald pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati pasca lepasnya harimau. Hal serupa juga disampaikan oleh Komandan Kodim 1202 SKW Letkol Infantri Chondro Edewi Bowo. Chondro memastikan turut menerjunkan personel untuk pencari hewan berkaki empat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!